Apa kuih Jebelan? Yes, nanti tak ceritain. Sing penting kita siapin dulu beberapa menu wajib untuk syarat acara Jebelan. Ayo Lin, kita masak lagi. Ada dua masakan yang wajib kita sajikan ki. Pertama sayur urap, kedua ingkong ayam. Untuk bumbunya hampir mirip-mirip aja nih sobat. Hanya bahan utama dan cara memasaknya yang berbeda. Sayur urap terdiri dari beberapa macam sayuran seperti kacang panjang, bayam, dan kangkung. Sementara untuk bumbunya menggunakan kolaborasi rempah seperti kemiri, jahe, kunyit, dan ketumbar. Siapkan juga bawang-bawangan, daun salam, jeruk nipis, dan batang serai. Oh iya, ajaklah Len. Kelapanya belising api, ikimodal utama biar jadi lebih gurih, natural. Ayo, semangat biar lekas mateng. Untungnya dibantu sama ibu-ibu yang baik hati, tik ye. Bumbunya langsung dibagi dua bai lah. Satu buat urap, satu lagi buat ingkung. Sebelum kita campur dengan bumbu dan kelapa, ini rebus disit lah ya sayur aneh. Cara merebus sedikit berbeda. Didikan air dalam panci besar, saat sudah menindih kemudian diangkat dan pindahkan dari api. Masukkan dan rendam semua sayuran yang menjadi bahan urapnya. Metode ini untuk mencegah sayur terlalu matang dan kehilangan nutrisi terbaiknya. Nek wis, lanjut lagi dengan menumis hasil parutan kelapa dengan bumbu ulek buatan si Elin. Metumis sampai warnanya berubah kecoklatan, kemudian masukkan parutan kelapanya. Tidak perlu lama-lama, kalau warnanya sudah semakin gelap, tandanya sudah matang. Masukkan sayuran yang sudah direndam air mendidih sampai merata. Wala, aromanya ya langsung ngegas, bikin napra aja. Aku tahu banget sih, si Elin paling suka makan sayur. Ayo, coba yuk. Sayur urapan buatan jeng Elin. Enak jelas no debat. Kerennya saya dapat gurunya pol-polan. Apa maneknya? Oh iya, ingkungnya hampir ketinggalan. Langsung aja, lebus dulu satu ekor ayam kampung yang mengemaskan. Sekirawis 20 menit, kita langsung masukin aja bumbu diikuti santan kental. Hasil perasan pertama tadi. Bumbu dan santan akan menyerap sampai ke bagian terdalam si ayam. Setelah menu-menu sesajian telah matang, Ayulin ketemu bapak-bapak penjaga adat Jabelan di pematang sawah.